Halo adek-adek manis, gimana kabarnya? Apakah kalian sehat? Semoga sehat dan baik-baik saja. Kali ini ada nadir, ada-ada informasi buat kalian dan selamat menyaksikan lah beli bet bibirku. Teteh Amanda Manopo rela menahan rasa laparnya demi menantikan sang kekasih. Bang Billy Syafutra untuk membawakan makanan. Meski Bang Billy lama sekali datangnya, teteh Amanda dengan setia menunggu John. Hingga akhirnya ia begitu bahagia karena bisa makan sambil dipangku Bang Billy Syafutra. Momen manis itu ada dalam video saluran Youtube Bang Billy Syafutra dengan tajuk bohong, nangis, seribut, dan drama di lokasi syuting Amanda Manopo yang tayang pada 10 Oktober 2020 lalu. Teteh Amanda sedang ada di lokasi syuting. Bang Billy berjanji datang untuk membawa makanan. Namun, sudah cukup lama menunggu ternyata Bang Billy tak kunjung datang John. Teteh Amanda yang sudah kelaparan itu masih setia menunggu sang kekasih. Niatnya, Amanda ingin makan berdua dengan Bang Billy. Tapi ternyata Bang Billy justru makan lebih dulu sebelum datang ke lokasi syuting teteh Amanda. Saat Bang Billy datang membawa makanan, teteh Amanda langsung gercep menyantapnya. Ia terlihat begitu lapar dan sangat lahap saat makan. Meski begitu, teteh Amanda makan sendirian lantaran Bang Billy menolak saat diajak makan bersama dengannya. Teteh Amanda kala itu duduk di kursi dan Bang Billy duduk di bawah tepat di sampingnya. Melihat seperti itu, teteh Amanda langsung meminta Bang Billy untuk duduk di kursi yang sama dengannya. Momen romantis pun berlangsung saat itu. Teteh Amanda makan di pangkuan Bang Billy sambil makan. Teteh Amanda mencoba untuk menyuapi Bang Billy, namun berkali-kali Bang Billy menolak dengan alasan dirinya sedang mual. Padahal itu alasan yang dibuat Bang Billy karena sebenarnya ia sudah kenyang karena makan duluan. Tadi gue mau makan di rumah, ah makan sama Amanda aja ah. Terus gue mau makan soto laki-laki, ah santannya lagi enak. Kata Bang Billy beralibi namun membuat Amanda curiga. Bener makan duluan, kata Amanda sembari mencium bau mulut Bang Billy namun Bang Billy tetap tidak mau mengakuinya. Tak butuh waktu lama hingga akhirnya kebohongan Bang Billy pun terbongkar. Teteh Amanda pun dengan santai menanggapi kebohongan Bang Billy itu. Ia tak marah dan memilih untuk memaafkannya. Namun Bang Billy justru menyalahi asistennya yang bernama Cimol. Gara-gara dia nih, kata Billy sembari menyalahkan asistennya. Seorang rekan yang berada di sana bernama Cici mengungkapkan bahwa Amanda rela tak makan demi menunggu Bang Billy. Padahal dirinya sudah sakit perut menahan lapar. Namun Amanda begitu setia menunggu sang kekasih tiba. Dia tetap nunggu gak makan, kata Cici. Dia gak makan karena nunggu gue doang, kata Bang Billy sembari menyalahi asistennya. Dan itulah informasi dari Nadir. Terima kasih sudah menyaksikannya dan sampai berjumpa kembali. Belibet bibir cu.